Halo, kofrens. Di sini kita punya pertanyaan nih. Besar sudut C adalah titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat terus ya, kofrens. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ketahui dulu ya. Di sini ada segi banyak tidak beraturan. Jadi, segi banyak tidak beraturan adalah bangun datar yang mempunyai banyak segi, tetapi beberapa sisinya memiliki sudut dan panjang yang tidak sama. Nah, di sini sisinya ada 1, 2, 3. Maka artinya bangun ini adalah segi 3 tidak beraturan ya. Dalam segi 3, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka untuk mengetahui besar sudut C, 180 derajat kita kurangi dengan 80 derajat, kita kurangi dengan 65 derajat. Yuk kita hitung bersama-sama. Yang pertama, 180 kita kurangi 80. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 8 berapa nih, kofrens? Tepat sekali 0 ya. Satunya kita turunkan, maka hasilnya adalah 100. Kemudian 100 kita kurangi 65. 0 dikurangi 5 tidak bisa ya. Maka kita pinjam menjadi 10. Kita kurangi 5 sama dengan 5. 0 dikurangi 6 tidak bisa nih. Maka kita pinjam menjadi 10. 10 sudah dipinjam 1, sisanya 9. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 1 sudah dipinjam 1, sisanya 0. Maka kita ketahui besar sudut C adalah 35 derajat. Wow, mudah sekali kan kofrens menemukannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa kofrens. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.